apa siklusnya di siklus refrigerasi maupun di sikromatric chart oke sebentar saya ke tabel ini aja dulu deh oke ya saya pakai panduan ini aja yang ada di buku handbook karir ya tapi saya akan ambil beberapa aja ya gak semua ini tolong kalian sambil ngitung juga nih ya saya corot-corot juga tapi tolong dibantu oke misalnya kita sekarang mau mendesain kebutuhan untuk sistem AC dan juga refrigerasinya ya untuk sebuah ruangan di kapal ya kapalnya contohnya langsung kapal ya yang agak lengkap mungkin kapal penumpang ya tapi ini kita bikinnya jangan yang gede-gede gitu ya biar gampang dulu kalau gede jadi susah itu pun nanti kita pilih ini aja ya beberapa jadi gak lengkap ya biar sebagai contoh aja nanti silahkan dilanjutkan untuk kasus-kasus lain ya oleh kalian di tugas setelah ini baik misalnya satu ruangan ya di kapal yang satu ini saya bikin kecil aja nih kapalnya jangan yang gede ya ya bisa jadi kapalnya gede tapi ini saya 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 skat ruangannya gak terlalu besar ya jadi satu ruangan sebut aja misalnya ukurannya 10 dikali 10 mah gede juga ya ya 10 lumayan lah ya 10 dikali 5 misalnya ya 10 kali 5 di mana di ruangan tersebut ya didesain untuk penumpang ya 10 kali 5 itu kira-kira muat berapa ya ya biar nyaman mungkin 10 kali 5 40 lah misalnya ya kita desain 40 Pak izin bertanya itu meter atau fit ya Pak apa itu meter atau kaki ya itu 5 kali 10 meter atau 5 kali 10 kaki oh ya meter maaf ya kita pakai satuan yang umum ya maaf saya nggak nyebut satuannya ya makasih 10 meter kali 5 meter ruang penumpang ya ini jadi kita udah udah membatasi ini untuk penumpang duduk gitu ya jadi dia nggak apa yang nggak banyak aktivitas gitu ya nggak banyak aktivitas jadi duduk ya penumpang jadi ruang penumpang isinya desain kita ya untuk 40 orang oke ya nah kemudian ada sisi satu sisi ya itu menerima sinar matahari ya sinar matahari ya secara langsung ke dindingnya ya maksudnya ya ke dindingnya itu di salah satu dindingnya ya sisi dindingnya itu menerima paparan sinar matahari kalau yang tiganya lagi ya itu di dalam ya ini desain kita seperti itu ya oke nah tolong nih di apa asumsi yang kita buat di kalian juga sambil coret-coret nih ya sambil coret-coret oke matahari di satu dindingnya saja nah kemudian ya di dalam ya kita batasi nggak ada alat-alat macem-macem ya namanya ruang penumpang paling lampu aja deh ya kita sediakan lampu ya lampu-lampunya eh kalau 5 x 10 ya mungkin 4 lampu cukup kali ya kebanyakan malah dua lah ya dua lampu yang tabung itu ya yang panjang itu kan ya sebut aja misalnya masing-masing eh 30 watt lah ya yang PL panjang itu kalau sekarang mungkin wattnya udah agak kecil-kecil ya ya oke lah misalnya kita sebut segitu ya jadi ada lampu dua kali 30 watt ya jadi sumber kalornya kita batasi ini ya matahari ya dari orang ya kemudian lampu gitu ya itu dulu ya kita batasi ya bisa jadi ada sumber kalor lagi lain tapi yang dominan kira-kira tiga itu nah sekarang kita lihat nih di tabel ini oke yang hadir udah 30-an eh ini kan ada pembagian di sini ya eh kalor dari matahari yang melalui kaca ya kaca ya intinya kaca lah mau dia sebagai jendela sebagai pintu kan ada juga sekarang ya lewat intinya lewat kaca nah kita asumsikan ada gitu ya nah nanti berapanya ya kita sepakati lah ya oke ini ada jadi di sini ada kemudian yang nih kalau atasnya ya apa bagian atap ya itu kita asumsikan matahari ini apa maka nggak ada gitu ya nggak nggak kena matahari secara langsung gitu ya tapi apakah ada hit yang kemudian apa ya karena konduksi ya konduksi thermal dari atas ya bisa jadi gitu ya nanti tinggal apa kita sepakati bisa gitu ya nah tapi dia bukan solar nih ya bukan solar nah kemudian yang matahari juga yang melalui dindingnya nih ya dindingnya ya kalau kapal ya umumnya plat kemudian ada insulasi-insulasinya kan ya nah nanti kita coba cari gitu ya jadi ada di sini ada di sini ya yang melalui dinding ada tapi melalui atap tidak ada kemudian yang ini ya nih kecuali dari keduanya nih ya ya boleh nih tadi ya misalnya dari lantai ya nah partisi juga ya partisi kan tadi kita asumsikan yang tiga sisinya ya itu nggak kena matahari tapi bisa jadi di sebelahnya ya itu sumber ada sumber kalor tinggi ya bisa kita masukkan oke kemudian eh yang berikutnya ya yang internal hit jadi kalau ini matahari kemudian selain itu nah infiltrasi boleh juga nanti kita lihat ya infiltrasi karena di kapal ya lumayan ya infiltrasinya ya kan anginnya ya kenceng kemudian internal hit ya ada orang ya tadi ada lampu ya ini dululah kita batasi ya ya yang kecil-kecilnya ini kita abaikan dulu lah ya ya boleh aja nanti kalian apa pakai ya saat ngitung detailnya kemudian ini yang sensible ya yang latennya juga begitu ya komponennya ini oke nah sekarang kita mulai termasuk juga nanti yang outdoor ya untuk ventilasi berapa kita itu orangnya akan nih desain kita 40 orang jadi kita bisa menggunakan basisnya itu keperluan udara segar untuk 40 orang oke sekarang mulai dari matahari yang melalui kaca nah ini ada beberapa penjelasan ya ini yang with storage ada yang without storage bedanya ya adalah penjelasannya ya coba kita lihat dulu ya ini ini dikasih juga nih halamannya ya tabel 6 7 8 sampai 11 lah ya alamannya 22 sampai 29 maaf 29 sampai 34 oke sekarang kita lihat ini halaman berapa ya halaman 6 ya sama nggak alamannya 29 oke ini ya jadi disini nih udah mulai dijelaskan ya ini terkait dengan lintang berapa posisinya ya ini asumsinya dia apa tetap nih ya bangunannya tetap nggak bergerak gitu ya kalau kita bergerak ya kalau kapal nah itu tadi atau gini deh ini biar mudah dulu ya biar mudah kita asumsikan dinding yang kena matahari apa yang kena matahari itu ya yang kena matahari ya itu maksimum gitu ya maksimum maksimum nanti kita lihat ya dia maksimumnya kalau ini kan berdasarkan lintang 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 ya ya kita ambil di yang paling paling kecil ya tentu ya kalau kalau apa eh eh kalau lintang ya kalau ininya posisinya ya berarti bisa dua arah nih ya ya ini tergantung rute juga ya kalau kapal ya oke nanti kita lihat lah ya yang maksimalnya kemana nih kalau kita lihat di tabel 6 7 ya ini kan kaitannya dengan orientasi matahari ya 8 9 tadi ya 10 ya nah oke nah ini udah selesai nah ini ini terkait lampu ya jadi sampai sini nih ya eh yang apa dari matahari oke nah kita ambil misalnya ya 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 ini misalnya ini satuannya ya BTU per hour ya nanti kan bisa dikonversi jadi kilowatt juga ya per square feet ya per satuan waspani kurang bersahabat nih satuannya ya harus konversi dulu nih kita ya udah nggak apa-apa ya kita lihat di sini ya yang terbesar itu ya jelaskan yang di eh lintang nol ya kita lihat lebih jelas lagi ya kalau di tengah tahun ya nih jadi kita ambil aja nih ya yang inilah yang paling atas nih ya paling atas 156 ya serat angkanya 105 ya walaupun di sini ada juga ya di bulan lainnya tergantung tergantung madepnya nih ya tergantung eksposurnya kemana coba kita lihat yang eksposurnya tertinggi dia menghadap kemana East sama West ya ya sama West ya betul 167 ya Nah tertingginya di sini nih ya kalau ini ini kita nggak usah ambil nih ya ini dia maksudnya ya jelas ya horizontal gitu ya kita ambil yang yang menghadap timur atau baratnya tertingginya 167 ya kalau kita lihat yang di angka-angka bawah lagi itu pasti lebih rendah gitu ya yang tertinggi adanya di 167 ya Nah tadi kita kalikan nih dengan luasnya ya ya coba deh di kali ini eh meter persegi ke square feet ininya berapa konversinya saat apa ini kan nanti eh angka 167 167 ini ya 167 dikali luas ya kan luasnya coba dirubah tuh yang 50 meter persegi ya diubah ke square feet Hai kolom ada yang ngitung jadi 538 Pak lima 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 tiga lapan udah dikali belum udah udah ya jadi 538 square feet ya Hai maksudnya gitu kan Oh iya Pak ya oke jadi 167 dikali 538 hasilnya berapa berapa BTU per perawar kita kumpulin dalam BTU perawar dulu ya Hai eh berapa 167 kali 538 nong-nong 89846 ya oke BTU perawar ya oke kita simpan nih BTU perawar jadi kita udah dapet nih sekarang eh apa eh sorry 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 square feetnya ini bukan square feetnya si lantai dinding yang menghadap ya dindingnya berarti kita asumsikan yang 10 meter ya yang menghadap matahari jadi 10 kali tingginya biasanya ya eh 3 meter lah ya 30 maaf tadi bukan 50 tapi 30 meter persegi jadinya berapa tuh square feetnya jadinya 322,9 Pak ya terus dikali 167 167 kali 323 lah katakan berapa 53.941 Pak oke BTU perawar ini maaf ya itu tadi square feetnya itu eh luas eh luas eh luas kacanya waduh ini koreksi lagi luas kacanya waduh ini koreksi lagi luas kacanya dari dinding itu kita asumsikan sepertiganya deh kaca ya sepertiganya kaca jadi 53.000 ini kita bagi tiga nih ya kita bagi 53.000 hasilnya berapa Rudy 53.941 tadi hasilnya 17.980 Pak 17.980 oke ini jadi eh kaca yang apa yang ada di dinding itu ya menghadap matahari ya itu menerima kalor dari matahari ini ya kemudian masuk peruangan sebesar 17.980 sekian ya BTU perawar jadi sebut aja kaca dinding lah ya nah kemudian kan masih ada nih nanti sisanya si dinding dinding apa eh yang plat ya dinding platnya itu oke kita simpan dulu ya nah balik lagi ke yang atas deh ya saya ke tabel yang atas nih jadi yang ini ini udah nih komponen yang ini kemudian yang melalui sekarang nih melalui dinding ya yang melalui dinding kita lihat nih ada di tabel 19 halaman 62 19 oh di atas kalau ini dia ngasihnya ini nanti pakai masih ingat nggak persamaan lmtd ya lmtd waktu waktu pelajaran apa sih kalian mata kuliah apa tuh termofluida ya termofluida ya jadi dia ngasih nih disini kalau di buku ini ya eh apa eh 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 nd temperatur difference ya LMTB nah ini dia ngasih ya tetap kita harus ngitung tuh ya tapi kita lihat dulu nih satuannya apa di sini ya jadi di sini ya yang dikasih ya ini dalam Fahrenheit ya tadi asumsi kita menghadap ya bisa bisa timur atau bisa barat ya ini ya yang maksimal tadi kita ambil aja angka tertingginya ya di sini misalnya tertingginya dua berapa 25 ya eh ini ada lagi yang lebih tinggi nih ini kan tergantung ininya nih sebenarnya ya tergantung eh material dindingnya gitu ya nah nah material dindingnya apa nanti sebenarnya harus kita cek lagi ya yang kemarin saya unjukin kalau dia dari beton ya dari batu bata dari ya apalah gitu ya batako gitu ya Nah ini kan dari plat ya Oke jadi lebih baik kalau saran saya ambil yang eh materialnya jelas gitu ya Nah supaya dapat yang lebih jelas jelas ya kalian eh ya ini kan di apa yang disini dikasih eh apa untuk material tertentu nih ya ya nah ini disebut ya karakternya nih ya karakternya aja gitu ya cuma bahannya apa nah ini harusnya bisa gunakan yang yang lebih detail gitu ya gunakan material yang lebih detail nah eh coba kita lihat tabel lain ya ini selain yang tabel disebutkan nah ini ada tabel lain ya eh ya nanti dari sini ya dikalikan dengan tabel 21 222 sampai halaman 66 ya kita lihat halaman 66nya 66 nah baru nih dikasih nih materialnya Nah ya ada 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 di ininya apa kofisi yang apa konduktifitas termalnya konduktifitas termalnya konduktifitas termalnya nah ini kan tadi dikasih delta T berdasarkan exposure-nya ya yang di tabel sebelumnya nah sekarang yang di sini ya eh dikasih ya nih ya U Koefisien Berpindah kalor rata-rata Yang U itu Masih ingat gak nih Termoflida Persamaannya apa Coba ingat gak Kalau yang Konduksi H Ki sama dengan Kak Adir T per L pak Ya Atau kalau Sudah Menggunakan Kak Kaknya rata-rata Ini kan U ini kan Kak rata-rata ya Nah Itu jadinya gimana Satu per Kak biasanya pak Satu per K satu Ya oke Ini langsung Pakai U deh Ini Jadi persamaannya apa U dikali A dikali CLTD U A delta T ya Siapa tuang jawab Masih sui itu suaranya Siapa Zahra apa Zahwa tuh tadi barusan Zahwa pak Zahwa Pak Gwe pak Pak Gwe oke Ya jadi U A delta T Nah ini kita dikasih U nya A nya dari mana A nya yang tadi Sisanya dinding Ya Tadi kan Sepertiganya Buat kaca Dua pertiganya Dinding A nya itu Ya U nya dari sini U A nya dari Tadi Dua pertiganya Dinding ya Delta T nya Nah Tadi itu Barusan di atas ya Yang Tabel berapa tuh tadi Oke Nah ini Kalau misalnya disini Gak ada U nya Ya terpaksa Kita Kita cari Dari referensi Lain ya Karena Ya namanya Apa Buku terbatas lah Gitu ya Informasinya Dan ini Dan ini sepertinya Lebih banyak Material Untuk Bangunan Darat nih Kalau di Referensi Ini Oke Jadi nanti Bisa kalian cari Atau Coba deh Ini ya Saya Nah ini Saya buka Yang Hinkropera Sebentar Hinkropera Pilih Biasa disini Saya ke belakang Material Eh maaf Material Material Materialnya Plat nya apa Baja Baja apa Biasanya Kalau yang buat kapal ST52 Apa kalau ST52 Oke Coba kita cari Yang dekat Ya ST52 Stainless steel Nah ini Stainless steel Ini ada nih Atau yang mendekati Aja ya Apa aja Nanti Nanti Apa Di Apa Kalkulasi Detailnya Bisa Ini Kalau dari Ini Kita dapat Nikanya Yang mana Kak nya itu Yang Sini Yang ketiga Yang keempat Satu Dua Tiga Empat Yang keempat Yang keempat Yang keempat Satu Dua Tiga Empat Nah ini Jadi Kak nya itu Sekitar Empat belas Sekitar Empat belas Untuk Baja Stainless steel 14 Sekian Ambil aja Empat belas Satuannya Nah ini Watt Per meter Kelvin Jadi Itu kan Baru Baru Si Bajaknya Tapi Dia ada Insulasi Sebenarnya Ada Insulasi Jadi Nanti Itu Menghambat Yang insulasinya Nah itu Tolong nanti Detailnya Itu kalian cari Juga Jadi Kalau Nggak ada Di referensinya Si Ini Tadi Mana Tuh Ini dia Kalau Nggak Muncul Nah ini Ya Disini Karena Ini Pasti Terbatas Layar Itu Kalian Hitung U Ya U Tadi Rudy Sudah Nyebut Ya Seper K Plus K1 Nanti Ada K1 K2 Dan Seterusnya Sehingga Nanti Dapat Nilai U Nah Baru Di Hitung U Ya Kali A Kali Delta T Nah Delta T Bisa Pakai Referensi Yang Tabel Di Atas Tadi Untuk Halaman Berapa Tadi 19 19 Alaman 62 Ini Tadi Alaman 62 Alaman 62 Alaman 62 Nah Ini Ya Untuk Ya Kalian Boleh aja Ambil Yang Maksimalnya Ya Maksimalnya Ambil Yang Maksimalnya Ya Misalnya Disini Berapa Maksimalnya Yang Barat Timur Ambil Yang Disini Misalnya 36 36 Nah Ini Masih Asumsi 36 Gak Apa Ambil 36 36 36 Ini Kan Yang Paling 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 Tipis Katakan Ya Ini Kan Masa Si Material Dibagi Luasnya Oke Jadi Bisa Ambil Delta T Dalam Fahrenheit Sekian Nanti Kalian Dapat Key Key U U Dihitung Dicari A Luas Tadi Delta T Dapat Ya Jadi Ini Saya Kasih Tahu Tahapan Tahapannya Supaya Kalian Nanti Bisa Melanjutin Oke Nah Kemudian Baru Dari Arah Yang Lainnya Selain Dinding Ya Ini Kan Sama Atap Boleh Kalian Misalnya Oh Di Sebelah Kanan Eh Kanan Sisi Lain Selain Yang Tadi Menghadap Matahari Itu Dari Materialnya Partisi Biasanya Pakai Apa Tuh Yang Kayak Asbest Asbest Ya Asbest Katakan Ya Misalnya Materialnya Asbest Biasanya Asbest Dalamnya Itu Dikasih Apa Ya Ada Yang Maka Apa Poliuretan Ya Ada Kemudian Dikasih Itu Lagi Ya Tapi Itu Tidak Aman Sebenarnya Ya Apa Poliuretan Itu Makanya Di Beberapa Bangunan Tuh Tidak Dipakai Gitu Ya Atau Katakan Pakai Yang Asbestos Itu Agak Tebel Gitu Ya Boleh Atau Pakai Apa Yang Umum Juga Reflex Yang Tebel Ya Itu Apa Istilahnya Ada Nanti Kalian Cari Juga Pakai Reflex Yang Tebel Atau Semuanya Plat Ya Boleh Aja Kalian Nah Nanti Dipertimbangkan Kalau Mau Simpelnya Oh Di Sebelah Ya Di ruangan Sebelahnya Gitu Ya Itu Dikondisikan Juga Sehingga Temperaturnya Sama Ya sudah Itu Gampang Berarti Berarti Gak Gak Heat Transfer Gitu Ya Dianggap Gak Gak Ada Gitu Boleh Tapi Saran Saya Kalau Ya Kalau Nanti Ini Mau Kalian Ambil Sebagai Kasus Ya Buat Buat Apa Ujian Ujian Akhir Buat UAS Sebaiknya Dipertimbangkan Jadi Oh Di sebelahnya Ada Pak Ini Lebih Panas Ya Sehingga Ya Ada Kalor Masuk Sekian Gitu Ya Materialnya Apa Oke Ya Paling Gak Satu Gitu Ya Jadi Kalian Juga Tahu Gitu Ya Cara Menghitungnya Gimana Cara Mengikutnya Mirip Dengan Yang Ini Tadi Jadi U Nya Dicari Ya A Nya Kan Tahu Luasnya Nah Delta T Nya Berapa Kan Bisa Diasumsi Ya Biasanya Kan Delta T Nya Juga Enggak Besar Ya Delta T Nya Enggak Besar Apa Ya Misalnya Cuma 5 Derajat Gitu Ya Nah Itu Jadi Yang Ini Termasuk Atas Juga Gitu Ya Oh Lantai Atas Apa Lantai Bawah Juga Silahkan Cara Hitungnya Menghitungnya Begitu Sekali Lagi Bisa Jadi Ada Referensinya Di Handbook Ini Bisa Jadi Enggak Nah Kalau Enggak Ada Bisa Dicari Di Yang Lain Tapi Konsep Menghitungnya Begitu Tadi UA Kali Delta Oke Nah Sekarang Orang Ya Tolong Nanti Di Jumlah Orang Orang Tadi Berapa 40 Orang Ya 40 Orang Ya Lihat Tabel 14 Halaman 38 Sampai 100 Banyak Juga Oke Kita Lihat Dulu 38 38 Apanya Tadi Halamannya Berapa Halamannya 38 Benar Ya Oke Coba Kita Lihat Halaman 100 Nya Apa Ada Lampu Internal Hid Mana Yang Orang Nah Ini Dia Orang Ya Ini Ventilasi Orang Yang Hit Orang Coba Kita Lihat Hit Orang Ya Walaupun Ada Juga Kalau Kontraktor Kontraktor Ya Itu Mengasumsikan Satu Orang Itu 500 BTU Per Hour Satu Orang Di Hitung Ya Cuma Yaitu Penyederhanaan Sebentar Kita Lihat Disini Ini Ini Masih Infiltrasi Yang Orang Mana Ya Oke Tadi Halaman 35 Mana Yang Orang Tadi 38 Sampai 100 Ada 38 Sinya Pastory Ini Lampu Ya Eh Bukan Hit Dari Lampu Bukan Sebentar Yang Kemarin Saya Sudah Sempat Menunjukin Ya Apa Ruangan Terus Aktifitasnya Apa Gitu Apa Di Halaman 99 Oh Makasih Dibantu Dibukain 99 Yang Itu Bukan Yang Tabel Atas Atas Sagi Ini Oke Ini Bisa Dipakai Jadi Ini Kita Ambil Ya Kalor Dari Orang Boleh 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 Kita Pilih Yang Mendekati Ya Kalau Misalnya Tadi Siapa Yang Ini Comment Barusan Saya Pak Yohanes Pak Yohanes Makasih Yohanes Boleh Kita Pilih Yang Mendekati Misalnya Ini Ya City Address Ini Kan Mirip Mirip Ya Orang Nggak Ngapa Ngapain Kalau Ofis Kayaknya Masih Lebih Tinggi Ya Masih Bergerak Oke Kita Pilih Yang Inilah Yang Paling Rendah Ini Tergantung Juga Ruangan Temperatur Ruangan Kita Pilih Yang Paling Tinggi Misalnya Nanti Kalian Bisa Sesuai Lagi Ini Ada Yang Sensible Ada Latent Ada Sensible Ada Latent Jadi Nanti Sekalian Aja Kalian Hitung Dari Tabel Ini Tadi Kan Kalau Yang Nimo Kita Hitung Di Tabel Tadi Baru Yang Sensible Ya Laten Di Bawah Nah Kita Ambil Misalnya Yang Mana Nih 2 Oh Ini Lebih Tingginya 260 Ini Totalnya Sama Ya Sebenarnya Yang Ini Room Dry Buck Temperatur Misalnya Kalau Daerah Tropis Ya Sebut Aja Kita Mau Desain 225 Ya 25 Ya Atau Berapa Ya Kira-kira 25 Dulu Ya 25 Berapa Fahrenheit 77 77 77 Ya Sip Makasih Kita Ambil 78 Nah Ini Boleh Diambil Ya Sensibelnya 210 Ya Satuannya BTU Per Hour Dikali Jumlah Orangnya Ya Nah Kalau Yang Tadi Saya Bilang Kontraktor Konsultan AC Ya Cara Ngitung Gampangnya Dia Ambil Angka 500 500 Itu Sebenarnya Sudah Sensibel Sama Laten Ya Dia Ambil Aja Ini Kan Kalau Dijumlah Sebenarnya Masih Lebih Rendah Ya Dijumlah Ini Masih Di Bawah 400 Ya Dia Ambil 500 Misalnya Satu Kamar Kamar Ya Yang Yang Orang Perlu Apa Enggak Perlu Ngitung Detail Kan Misalnya Kok Saya Memasang AC Di Kamar Tidur Saya Isinya Berapa Orang Luasnya Berapa Nah Biasanya Satu Orangnya Itu Diitung 500 BTU Per hour Terus Satu Meter Perseginya Itu Juga 500 Itu Cara Hitung Gampang Tapi Kita Jangan Begitu Ya Karena Tadi Kita Lihat Bisa Jadi Luasnya Sama Tadi Sumber Kalornya Berbeda Jadi Kita Belajar Menghitung Detail Sekarang Jadi Nanti Kalian Bisa Pakai Yang Untuk Sensible Ini Laten Saya Balik Ke Atas Jadi People Dapat Power Nah Tadi Di Halaman 100 Kalau Tidak Salah Yang Ini Menanggap Power 105 Oke Yang Light Maaf Yang Light Ya Halaman 100 Nah Ini Dikasih Jadi Lampunya Apa Nih Yang Lampu Apa Kalau Bahasa Ininya Lampu Lampu TL Atau Lampu Pijar Bohlam Tetapi Bohlam Yang Dulu Sekarang Sudah Jarang Yang Nggak Ada Putih Putih Yang Kacanya Bening Yang Yang Kacanya Bening Itu Ini Insane Desain Tapi Kalau Yang Ini Ada Floor Florescent Nah Ini Pengaliknya Begini Jadi Watt Dikali Ini Pengalik Ini Watt Dikali Sebenarnya Ini Gampang Nih Nginget Jadi Jadi Tadi Tadi Kan Jumlah Watt Misalnya 2 Dikali 30 Tadi 60 Watt 60 Watt Dikali 3,4 Ambil Yang Ini Misalnya Dikali Juga 1,25 Oke Jadi Ini Jadi Yang Ini Include Balas Jadi Balas Itu Ada Hit Jadi Ditambah Jadi Yang Lampu Bisa Pakai Pengali Kalkulasinya Bisa Pakai Yang Itu Saya Balik Sini Light Dapet Ini Sudah Kita Lewatin Tadi Ini Sudah Dapet Juga Yang Orang Yang Laten Tadi Yang Ini Nggak Ada Infiltrasi Boleh Ini Kita Lihat Infiltrasi Infiltrasi Disini Juga Ada Halamannya Mana Oh Dia Diitung Berdasarkan Ini Petunjuk Note Disini Jadi CFM CFM Ini Ini Ya Ini Kalau Dia Apa Mempertimbangkan CFM Ventilasinya Sebenarnya Ada Juga Beberapa Textbook Yang Ngasih Berdasarkan Jenis Pintu Jendela Yang Ada Itu Nanti Dia Ada Faktor Pengaliknya Kalau Model Pintunya Begini Ya Infiltrasinya Sekian Itu Ada Coba Kita Lihat Yang Ini Dulu Note Duanya Oke Ya Ini Jadi Apa Bisa Diambil Persentase Dari Ventilasi Juga Bisa Tapi Saran Saya Kalian Cari Referensi Lain Yang Yang Berdasarkan Tadi Tipe Pintu Sama Jendela Biasanya Kalau Di Kapal Pintu Jendelanya Kita Tutup Terus Atau Bisa Jadi Ininya Kecil Karena Pintunya Itu Ada Di Sisi Dalam Jadi Pintunya Itu Tidak Langsung Menghadap Keluar Biasanya Kan Begitu Ya Apa Ada Ya Ya Ini Tergantung Ya Tapi Ya Udah Biar Gampang Kita Asumsikan Pintunya Itu Ada Di Sisi Dalam Enggak Menghadap Langsung Keluar Kapal Supaya Tadi Infiltrasi Pintunya Itu Dikit Ya Jadi Bisa Bisa Dimasukkan Ya Nanti Berdasarkan Tipe Dari Pintunya Itu Tolong Dicari Ini Bisa Dari Referensi Lain Nah Kemudian People Udah Kita Oke Sekarang Outdoor Air Outdoor Air Itu Untuk Ventilasi Untuk Ventilasi Tadi Ada Ya Basisnya Di Halaman 97 Coba Kita Lihat 97 Nah Ini Dia Ventilasi Mana Yang Lebih Mendekati Mendekati Ruang Penumpang Yang Yang duduk Duduk Aja Yang paling Bawah Kayaknya Ya Yang Teater Mungkin Pak Ya Yang Bawah Kotak Bawah Itu Lebih Cocok Ya Nah Itu Yang Direkomendasikan Ada Kita Ambil Yang Paling Besarnya Juga Tidak Apa Misalnya 15 CFM Nah Ini Ada Yang Merekomendasikan Ada Rekomendasi Berdasarkan Jumlah Orang Ada Yang Per Luas Lantai Tapi Kalau Menurut saya Sih Biar Jelas Karena Orangnya Udah Disebut Jumlahnya Kita Berbasis Jumlah Orang Aja Jadi Ada 15 Dikali 40 CFM Kita Lihat Nih Tadi Disini Ini kan CFM Kalkulasinya Ada Di Ini Juga Di Bawah Apa Saya Saya Balik Lagi Tabel Tadi Atas Nih Ini CFM Oh Ini Per Square Fit Sementara Tadi Yang Di 97 Ini CFM Per Square Fit Benar Ini Infiltrasi Adanya Internal Oke Jadi CFM Ini Nanti Bisa Kalau Mau Lebih Detailnya CFM Itu kan Sama Dengan M. M. Jadi Kalian Bisa Menghitung Pakai Persamaan Ki Nya M. CP Delta T M. Nya Si CFM Itu kan Nanti Tinggal Satuannya Kalian Sesuaikan CP Nya CP Udara Ya kan CP Udara Delta T Nya Ya udah Kalian Asumsi Outdoor Air Temperaturnya Berapa Indoor Indoor Kalian Mau Nya Berapa Kan Dapet Ya Jadi Dari Persamaan Itu Aja Yang Kita Dapet Dari Tabel Ini Tadi Angka Angka CFM Ini Total Sekian Kali CP Udara Kali Delta T Oke Balik Nah Secara Sederhana Tadi Komponen Komponen Kalor Sudah Kita Dapat Wah Dihitung Berapa Sebentar Saya Ambil Buat Coret Coret Sebentar Dari B 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 Oke, nah sekarang setelah kita dapat Dapat total ininya ya, calor Atau istilah ininya cooling load ya Cooling load Baru Kita coba Ini saya ke sistem refrigerasinya dulu ya Supaya nyambung dengan yang kemarin dulu ya Ya kalau gambar di psychometric chartnya sih ya Sudah saya sampaikan juga di pekan-pekan sebelumnya ya Oke Jadi setelah kita dapat ini Ini kalau di Di PH diagram Cooling load itu kan adanya di sini nih Nah Jadi key yang kalian hitung tadi Nah ini menggambarkan ini tadi ya Nah ini kan kemarin saya kasih tugas kalian juga ya Melihat spek Boleh kulkas atau AC gitu ya Nah ini ada di sini cuma kita belum tahu nih Di tekanan berapa, di temperatur berapa gitu ya Tapi kalau dari Kebutuhan yang kita perlukan ya Kan kita mau temperatur ruangan kita nih Karena untuk penumpang ya Itu di kisaran ya Sebut aja 23 lah misalnya ya Kita mau settingnya Ya plus minus Berapa lah gitu ya Kira-kira 23 dulu lah ya 23 Nah kemarin Kemarin ya Berapa hari yang lalu lah ya Itu sempat saya sampaikan juga Ada delta T Antara si refrigerant Dengan temperatur Udara yang Udara apa Ruangan ya Yang kita inginkan Jadi kalau kita mau Temperatur Ruangan kita 23 Ya maka kita Jangan bikin temperatur Si refrigerantnya 23 juga Gak bakal dapet tuh ya Nah yang umum adalah Antara 5 sampai 8 derajat Delta T nya Ya oke lah Kita ambil Yang maksimalnya 8 ya 23 dikurangi 8 15 ya Nah ini juga nih Kalian Kalau Ngidupin AC ya Suka perhatiin gak Temperatur Settingan temperaturnya Itu kan sampai 16 gitu ya Ada juga Ya Terendahnya 17 Gitu ya Ya di kisaran itu ya Nah itu sebenarnya Temperatur di koil Ya Jadi jangan Berpikir Apa Temperatur yang ada di remote itu Itu temperatur Udara di ruangan Ya kalau 16 mah Kedinginan kita kan ya Jadi itu di koil Jadi kita mau Ruangan kita 23 misalnya Maka temperatur di koil Ya itu Kita setting 16 Oke misalnya Kita ambil Itu aja Ya Ini 16 nih Kita ambilnya Ini temperaturnya 16 Dajat celsius Nah Kemarin Ya Kita juga udah singgung Temperatur di Kondenser Sini ya Itu juga Tergantung Temperatur lingkungan Ya Misalnya Kita Asumsikan Ya temperatur Outdoor nya 30 Maka Paling rendah Temperatur refrigerant disini Itu kan 30 Gak mungkin dia Lebih rendah dari 30 Nah itu kalau di beberapa referensi Seringnya yang dipakai Itu ya Kisaran 35 Gitu ya Oke kita ambil yang umum aja ya 35 Ya Walaupun nanti Ini Ya Tergantung Ininya juga ya Apa Komponen dari Si sistemnya ini ya Tapi kita ambil yang umum aja Ini ya 35 16 Nah ini 16 Itu juga kan nanti Tergantung kita mau dinginin apa Gitu ya Nah ini Dinginin ruangan Jadi gak perlu terlalu rendah Nah ini kita dapat Ini Ini 16 Dengan Ki Yang sudah Kita dapat Tadi Ya Nah Ki-nya itu kan Satuannya Ya Yang kita punya tadi BTU Per Per hour ya Nah ini kita konversi Jadi kilowatt Ya Kita dapat kilowatt Nah yang kemarin Saya minta Ke kalian Kalian boleh Langsung Asumsiin Fluorate Yang umum Untuk sistem refrigerasi Berapa Ada yang sudah dapat Blok Yang umum berapa Halo Belum pak Baru dapat Spesifikasi Kulkasnya Oke Baru beberapa Ya Jadi boleh Kalian cari Dari Apa Referensi Katalog produk Atau Ya penjelasan Apa Dari textbook Ya Itu Ada tuh Kisarannya Berapa Tapi saya Mau Apa Memberikan Penjelasan Kekalian Kekalian Dari Sudut Pandang Yang lain Yang Ya sebenarnya Penyederhanaan Juga Sekalian Kita Mereview Bahasan Thermo Jadi Kalau misalnya Kita sudah dapat 35 Dari Celcius Saya Saya Mulai Dari Sini Nah Akhir Dari Proses Kondensasi Ya Di Kondenser Itu Yang Diharapkan Adalah Minimalnya Sampai Sini Minimalnya Itu Sampai Saturasi Liquid Jadi Enggak Diharapkan Itu Baru Baru Masih Ada Di Bawah Kuba Saturasi Itu Sudah Selesai Prosesnya Itu Enggak Diharapkan Karena Proses Ekspansi Penurunan Tekanan Dikatut Ekspansi Itu Fasenya Itu Adalah Fase Liquid Jadi Yang Diharapkan Minimal Ini Sudah Jadi Liquid Semua Ada Juga Yang Agak Dilebihkan Untuk Jaga Jaga Makanya Nanti Kalau Yang Kita Kenalkan Ini Kalau Saya Gambar Ini Sederhananya Ini Sederhananya Katuk Ekspansi Maaf Gambarnya Enggak Bagus Nah Ini Kalau Ini Evaporator Ini Kompresor Terus Kesini Ini Kondenser Ini Kan Katuk Ekspansi Expansion Valve Ini Kan Sederhananya Begini Tapi Sebelum Masuk Apa Ke Katuk Ekspansi Ini Biasanya Ada Tambahan Alat Namanya Liquid Receiver Liquid Receiver Jadi Dia Menampung Liquid Jadi Memisahkan Antara Liquid Dengan Yang Liquid Dia Lanjutkan Ke Katuk Ekspansi Yang Masih Uap Itu Dia Jebak Dia Tahan Disini Sampai Karena Karena Itunya Kena Temperatur Lingkungan Si Receiver Maka Harapannya Lama-kelamaan Dia Berubah Jadi Liquid Jadi Dijebak Dulu Ditabung Itu Nah Sama Disini Juga Itu Biasanya Dipasang Namanya Filter Filter Dryer Dryer Filter Nah Disini Juga Ini Ada Pemisah Antara Uap Dengan Liquid Jadi Liquid Yang Dijebak Disini Jangan Sampai Liquid Masuk Kompresor Nah Jadi Tapi Tapi Yang Umum Apa Dasar Yang Kita Ketahui Kita Pelajari Itu Empat Komponen Ini Aja Evaporator Kompresor Kondenser Atau Expansi Oke Saya Mulai Asumsi Biar Mudah Proses Kondensasi Berakhir Di Titik Ini Saturasi Liquid Kemudian Kalau Kalau Dia Ideal Proses Kan Begini Konstan Enthalpy Nah Karena Dia Berakhir Disini Kita Tahu Temperatur Kita Pasti Tahu Properti Disini Kan Ya Ingat Thermonya Ya Nanti Kita Dapat Yang Pake F F Itu Ya Karena Dia Ada Di Saturasi Liquid Termasuk Kita Dapat Nanti Disini HF Untuk Temperatur Saturasi 35 Sebentar Ini Saya Udah Buka Buku Channel Saya Buka Ke Oke Ini Saya Pake Refrain Yang Ada Disini Ada Ini Oke R134 A Yang Ada Cuma Ini Kalau Di Bukunya Channel Jadi Nanti Kalian Bisa Lihat Sebenarnya Kalau Property Dari Refrigerant Itu Banyak Di Internet Saya Ambil Ini Tadi Temperatur Saturasinya 35 Kita Lihat Temperatur Saturasi 35 Adanya 34 36 Oke Ambil Aja 34 Biar Gampang 860 An 860 An M Apa Ininya Apa Tekanannya Kemudian Yang Kita Butuhkan Kan Enthalpinya HF Dapat 99 Sekian 100 Sebut Kita Dapat 100 Mana Tadi Jadi Disini Hanya Ini 100 Dapat Kita Berarti 100 Kiloyoult Per Kiloyoult Nah Berarti Kan H Disini Juga Sama 100 Kiloyoul Per Kilogram Jadi Kita Asumsikan Ideal 100 Kiloyoul Per Kilogram Di titik ini Kita Sudah Dapat H 100 Kiloyoul Per Kilogram Sama Temperaturnya 16 Nah Sekarang Kita Cek Aja Di Properti Saturasi Temperatur Saturasinya 16 Cari 16 Pas Ada 16 Terus Yang Kita Udah Tahu H H H H H H H 100 100 Ini Ada Antara 73 Sampai 25 9 Berarti Kan Ada Di Kondisi Saturasi Dari Sini Kita Harus Hitung X Dulu Masih Ingat Cara Ngitung X Sama Dengan H Kalau Ini Yang 2 3 4 4 H 4 Dikurangi H F Dikurangi H F G H 4 100 100 H F 73 H F G 185 Dapat Nih X Udah Dapat X Yaudah Nanti Kalau ditanya Property Lainnya Kita Bisa Bisa Tahu Tapi Biasanya Untuk Keperluan Ini Cukup H Nya Nih Nah Ini Sudah Kita Tahu Nah Terus Kita Bergeser Ke Titik Satu Titik Satu Diketahui Temperatur Saturasi 16 Nah Ini Kalau Ideal Dia Berhenti Di Saturasi Liquid Eh Maaf Saturasi Vapor Jadi 16 Nih Tadi H Kita Pakai Yang HG Kan 259 259 Jadi H Disini H1 Kita Udah Tahu H1 259 Kilo Joule Per Kilogram Jadi Ini Udah Tahu Hnya Udah Tahu 1 4 Sama 3 Udah Tahu Hnya Tinggal Kita Cari Yang Titik 2 Titik 2 Set Nah Oke Titik 2 Kira Kira Disini Prosesnya Kalau Ideal Bisa Tropic S Konstan Ya Nah Yang Gampang Tadi S1 Kita Ambil Dari Yang 16 Ini S S S S S S S S1 S1 0,92 Kilo Joule Per Kilogram S2 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 S1 S2 Ini Kita Asumsikan Ecentropic Kalau S2 Tahu Kita Lihat Nih Kita Tahu Informasi Apa Lagi Nih Titik 2 Nah Disini Kan Kita Tahu Temperatur Saturasinya 35 Kita Lihat Tekanannya Berapa Nih Kalau Dia 35 Ini kan tadi ini ya 35 Tekanan saturasinya 860an Ya sebut aja 870 lah misalnya ya 800 Nah kira-kira aja ya nanti kalian interpolasi sendiri lah ya Jadi kita tahu disini Temperaturnya 35 derajat celcius Tekanannya 870 kilopascal Tekanan tahu temperatur tahu Nah kita mau cari H Cari H nya karena dia disuperhited Kita lihat di tabel superhited Masih ingat ya Superhited Oke tadi Kita ambil angka gampangnya aja ya Jadi ini Tekanannya ya 900 aja ya Biar gampang nih ya 900 900 berarti Eh maaf kok kesini sih 900 kan berarti Ambil yang tekanan 0,9 ya Ada kan Nah ini ada nih Jadi tekanannya 0,9 mega kan Tadi 900 Ini kan gambarnya begini kan Ini kan tekanannya kan konstan nih Selama di kondenser ya Jadi kita ambil nilai tekanan saturasi Ya sampai sini kan tekanannya konstan nih Kita asumsikan ya Asumsikan gak ada pressure drop Makanya konstan nih Jadi tekanannya 0,9 mega pascal Eh tekanannya itu S nya kita tahu Jadi tekanan sama entropi yang kita tahu Entropinya 0,92 Kita lihat disini 0,92 Wow adanya disini nih Temperaturnya di kira-kira Ini kalau Oh ini kita gak perlu temperatur ya Kita perlu entalpinya Kita perlu entalpinya Ini kalau ini temperatur saturasinya ya Entalpinya ada di antara ini 26, 270, 27 Ya tengah-tengahnya aja lah ya Kita ambil 272 Misalnya ya Jadi kita dapat disini Entalpinya Titik 2 Dapat tadi 272 pak 272 Kecil ya Ya nanti angka ininya Silahkan lah kalian Ini masih kira-kira aja 272 Nah kita dapat nih sekarang Entalpinya 2 dan 1 Ya kalau kita kurangi kan Kita dapat Kerja dari kompresor kan Jadi wok Dari kompresor Kompresor sama dengan 272 Dikurangi 259 Dapatnya berapa nih 13 ya 13 13 kilojoule Per kilogram Ini kecil nih sebenarnya Tapi gak apa-apa lah Ini kan masih kira-kira Nah kira-kira begini Ya Dapat Segini Nah ini satuannya masih satuan ini Sedangkan Yang kita Ini kan tadi ya Ini yang kita dapat tadi kan ya Ini kan ya Nah Keynya yang Kita hitung tadi Cooling load Ya Sekarang kita Pakai ini disini Ini kan kita dapat delta H juga nih disini Delta H kita disini berapa H1 dikurangi H4 kan Ya H1 Dikurangi H4 Ini H1 nya tadi 100 ya Berarti kan 159 ya 12 Joule per kilogram Nah Kita dapat Wah ini Ini udah Sebenarnya Gak wajar nih ya Ininya terlalu kecil nih Ya Si Si kerja kompresornya ini terlalu kecil Karena kita lihat disininya ini gede Tapi yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Ini buat contoh aja Jadi nanti Ketika kalian mendesain Ya saya sebenarnya gak terlalu melihat Angka ya Tapi Gimana kalian memahami Tahapan-tahapannya ya Dapat segini Ya Nah ini kan Bisa Kemudian kita Apa Kita Cari Ya Kita cari Apa Flow rate nya Ya Kan Ki disini Ya Adalah ki Dari ruangan Yang kita hitung nih Ya Ruangan kemudian diserap disini Ya Cuma memang Ada Efisiensi thermal tertentu Jadi gak 100% terserap Ya Gak Gak Apa Gak 100 Gak Enggak Enggak Jumlahnya gak sama lah gitu ya Nanti ada efisiensi thermal Tapi oke lah Ini untuk penyederhanaan Kita asumsikan sama nih Ki yang disini Yang dari kalkulasi Semuanya terserap Ya Semuanya terserap Sehingga kita Dapat Ya Angka Ki nya kan Kita udah dapet ya Dari kalkulasi Cooling load tadi ya Yang ini Pakai tabel Di bawah tadi ya Ini kan Satuannya Kilowatt kan Tadi BTU perawat Bisa kita ubah Jadi kilowatt ya Jadi ki yang Kilowatt Ini Ya Ini Sama dengan M dot M dot nya itu kan Kilogram per detik ya Dikali dengan Yang delta H ini 159 kilojoule Per kilogram Nah dari sini kita dapet nih M dot ini Nah maksud saya tadi Jadi selain kalian Mengasumsikan M dot Sebenarnya M dot nya ini Bisa dihitung disini Nah kalau misalnya menghitung begini Kalian kemudian nanti bisa menentukan Kapasitas dari si Kompresornya dari sini Ya Nah dari sini kemudian Ini dapet M dot ya M dot nya nanti berapa Berarti nanti Work di kompresor Ya Kalian ubah nih Ya Cari Cari Dalam Kilojoule Ya Jadi si Delta Delta H 21 ya 21 Dikali M dot Ya Itu nanti dapet Kilowatt nya Kompresor Ya Istilah nulisnya apa nih Power ya Power Dari kompresor Jadi Power kompresor Ya didapet dari sini Didapet nih Berapa Kilowatt Nah Nanti dari kilowatt Kalian konversi nih Berapa PK Ya Walaupun Antara PK dengan Horsepower Sebenarnya agak beda PK itu kan dari Bahasa Belanda Dia ya Apa gitu Lupa saya Bahasa Belanda Ya Itu dia Masih di bawah Horsepower nya Inggris Sebenarnya sama-sama Tenaga kuda Tapi ini zaman dulu Tenaga kudanya Belanda Itu Di bawah Tenaga kudanya Inggris Ya Jadi 0,9 Berapa Gitu ya Tapi Kita asumsikan aja Sama lah nih ya PK dengan Horsepower Ya Jadi Kalau yang Apa Karena udah Terlanjur di Pasaran ya Apa Orang-orang Pasar kan Lebih Orang jualan Ya nyebutnya PK kan Berapa PK Tapi bisa jadi Ya Disitu itu Maksudnya bukan PK Tapi Horsepower Ya Horsepower nya yang British ya Bukan yang Belanda tadi Jadi Apa PK nya itu Sama dengan Maksudnya Sama dengan Horsepower Ya Tapi buat Buat Kita ya Kita harus tahu nih Bahwa PK dengan Horsepower itu beda Ya bedanya tadi Kecil ya Nah Sini dapet nih Baru PK Nah inilah Kompresor Atau Kapasitas AC Yang Apa Sistem Refreserasi Maksudnya Yang kita Perlukan Berapa PK nya Ini Didapat Ya Bisa didapat Setelah kita Menghitung ini Semua Baru ketahuan Oh Kalau gitu Untuk Keperluan Pendinginan Ruangan ini Ya Perlu Pendingin Yang Kapasitasnya Sekian PK Baik Jadi alurnya Begitu Ya Nah Kalau di Tadi ya Orang jualan Ya Orang jualan Itu Simpelnya Tadi yang saya Sebut tadi Orangnya berapa Ini ada Satu Ruangan Sebut aja 4 x 5 Misalnya 4 x 5 20 meter Persegi 20 Dikali 500 Tadi ya 20 x 500 Berapa 10 ribu Ya 10 ribu BTU Per hour Ya Nah Itu Beban Disini Ya Oke Kemudian ditambah Di dalam 4 ke 5 Itu Isinya berapa orang 2 orang Misalnya ya 2 orang Oh berarti Ditambah 2 x 500 Ya 10 ribu Tambah seribu Tadi ya Berarti 11 ribu 11 ribu BTU Per hour Nah Orang jualan Itu Kemudian Menyederhanakan Lagi Dengan Mengasumsikan COP Itu 4 Masih ingat COP Nah ini Nanti kalian Juga Ditanya nih COP Ini kan Kalau yang Hitungan kita Dulu ya Yang hitungan kita Berarti kan COP Yang Yang Bok Kompresor Eh Bok Kompresor Apa Hit Di evaporator Dibagi Wok Kompresor kan Yang diinginkan Dibagi modal ya Yang diinginkan kan Berarti H1 Min H4 Tadi H1 Min H4 159 159 Dibagi 13 Nah ini Dapat 11 Ya Kira-kira lah 11 sekian ya 12 11 ya Kayaknya ya 100 Ya Oh 10 ya Ya Sebetulnya 11 lah ya Nah Ini gak wajar Sebenarnya Ya makanya tadi saya lihat Wah ini Gak mungkin ya Nah memang Kisaran COP itu Antara 3 sampai 4 Nah orang jualan Itu mereka Mengasumsikannya Udah 4 Ya makanya Tadi Di Disininya Tadi ya Yang Ruang 4 kali 5 tadi ya Isinya 2 orang Kan 11.000 BTU Per hour ya Udah Dibagi Dibagi Apa Dibagi Dibagi 4 11.000 Dibagi 4 Berapa Kan ini ya Maksudnya dia mau Mau dapetin ini kan Dibagi 4 Ya sebut aja 2.600 ya 2.800 2.700 lah ya Iya Pak Iya Pak Iya Pak 750 pak Oke Dapat Yang di Kompresornya Nipe ya Dalam BTU per hour Berapa tadi 2.700 ya BTU per hour 2.700 BTU per hour Dikonversi ke Kilowatt Berapa tuh 1, sekian ya Kan 2.500an lah Itu ya 1, sekian ya Ya 2 Seingat saya 2.500 Koma berapa lah 1 1 1 ininya 1 Kilowatt Ya 2.500 2,8 Nomor 8 ya Ya sudah Ini dibuletin aja 1 ya 1 Kilowatt Nah jadi Kalau Tadi Kebutuhannya Untuk 4x5 Ruangan isinya 2 orang Kira-kira Perlu Perlu Apa Perlu sistem Refrigerasi Ya sebut aja AC ya Yang Speknya itu 1 Kilowatt Nah sekarang 1 Kilowatt Eh ini Satu Maaf Oh dijadiin Horsepower aja Dijadikan Horsepower 1,34 Pak Horsepower ya Iya Pak 1,34 Oke Horsepower Nah gini maksud saya Nah ini yaudah Dibuletin Ya Kalau gitu Bapak beli AC yang 1,5 PK Itu Carang hitung Gampang Kalau orang jualan Dia gak mau repot-repot Mataharinya Luas Kamarnya Berapa ya Pak Isinya Berapa orang Oh udah Jadi dia Sederhanakan Kan tadi ya Yang kalau kita lihat Yang kalau kita lihat Kalor Latent Dan Sensibelnya orang Kan gak nyampe 500 tadi kan ya Maksimal 400 lah gitu ya Tapi dia ngambil Udah naikin 500 Nah beban 1 meter persegi Juga itu tadi Wah dia Dia ambil aja Udah 500 Ya kalau mau hitung cepat Ya benar Ya Mendekati lah Kira-kira Tapi saya minta Kalian Hitung detailnya Oke sudah paham Ininya Prosedur Tahapan Untuk Membuat Kalkulasinya Ya Oke Kalau belum paham Saya kasih tugas Kalau udah paham Juga saya kasih Nah kemarin kan Spek yang itu ya Nah itu sebenarnya Sebagai pendahuluan Kalian mengenal Sistem refrigerasi Refrigerannya juga Gitu ya Nah nanti juga Property dari Refrigerannya Nah sekarang Sekarang tolong Kalian Ini tugas untuk Pekan depan ya Karena Minggu depan Saya udah Coba Mulai Ke Ya gabungin ya Ini yang Gambar psikometriknya kan Belum ya Gambar psikometrik Terus kalau sempat Bahas yang Duckting Jadi gimana Udara dinginnya itu Terdistribusinya Oke Jadi tugas Untuk selasa Pekan depan Dikumpulin ya Itu kalian Desain Ya Desain Ya boleh Ruangan kalian Ya atau Apa gitu ya Kan yang kemarin Oh lanjutin Yang kemarin ya Saya udah pernah Minta kalian Menghitung Beban Di Ini ya Di Kamar kalian Masing-masing ya Udah pernah ya Ya sudah pak Ya pak Itu udah Dikumpulin Belum ya Itu Hari ini Terakhir Hari ini pak Oh hari ini Jam 11 Oke ya sudah Itu Coba dilanjutin Ya kalau Kalian mau Memperbaiki Silahkan gitu ya Tapi Boleh Melanjutkan dari yang Udah kalian hitung Dibuat nih Sekarang Ininya nih Ya Kalkulasi Ininya nih Di PH Diagramnya ya Ya sesuai Tadi ya Yang saya Contohkan Gitu ya Sip Terima kasih Sudah gelap Pak mau nanya dikit pak Ya silahkan Pak berarti itu ntar buat Ini diagram ininya Sesuai AC yang kita pilih gitu pak ya Maksudnya Nggak harus Nggak harus Jadi AC Ini yang Tugas yang baru ya AC itu ya Itu nggak Nggak harus Apa Sesuai dengan Spek yang udah Kalian ini Nggak harus Jadi Maksud saya Beban yang udah Kalian hitung Ya Itu Dijadikan Apa Angka Cooling loadnya ya Dipakai untuk Cooling load Evaporator Di sini nih Jadi Kalau kemudian Kalian Milih Refrigerant yang Berbeda Silahkan Ya Tapi kalau mau Sama Misalnya Oh kemarin Ditugas saya Itu Spek AC nya Dia pakai Refrigerant R410A Ya Nggak apa-apa juga Berarti Dilanjutin aja Tapi Belum tentu Speknya sama nih Ya Karena pas kalian Hitung Oh ternyata Dia Mi PK nya Di sini ya Oh ternyata 5 PK Misalnya gitu Padahal Spek AC kalian Cuma 2 PK Misalnya gitu Nah itunya Nggak harus sama gitu Tapi kalau mau Sama Refrigerant nya Ya silahkan Itu ya Terima kasih Ya Oke cukup ya Ya Terima kasih Semoga ngerti Kalau Kalau nggak ngerti Ya Dikerjakan tugasnya Nanti ngerti Ya Saya akhiri Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Bapak Terima kasih Terima kasih